Selama PPKM Leurat, penyekatan dilakukan di 26 lokasi dalam kota Medan dan 5 lokasi di perbatasan Medan dengan daerah di sekitarnya. Polisi juga mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta disiplin menjalankan protokol kesehatan melalui pengeras suara yang disampaikan dari Alipada. Hasil pemantauan suasana kota Medan sepi yang menunjukkan warga memantuhi aturan PPKM darurat. Guna melihat bagaimana perkembangan dan pelaksanaan PPKM darurat di kota Medan dengan memantau dari udara. Tujuannya kita bisa melihat tingkat kepadatan di kota Medan ini masih di mana-mana saja yang masih padat atau tidak mematuhi aturan yang disampaikan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 20. Kemudian selain itu kita gunakan juga sarana untuk memberikan himbawan kepada masyarakat. Teman-teman bisa lihat kemarin dari Heli kita sebar brosur kepada masyarakat yang berisi himbawan untuk tetap tinggal di rumah. Dan sukseskan PPKM darurat mudah-mudahan pandemi COVID di kota Medan ini bisa berkurang. Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kendaraan yang melintas di Medan pada 13 Juli mencapai 26.495 unit dan jumlahnya menurun sehari setelahnya. Pada 14 Juli jumlah kendaraan yang melintas di Medan sebanyak 20.561 unit. Diharapkan jumlah itu terus menurun hingga akhir PPKM darurat. Stephanie Pandia, Ferry Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara